Halo semuanya, bertemu lagi di channel MyClubID Sudah cukup lama kami tidak menghadirkan video Karena berhubung kemarin itu ada libur yang cukup panjang di akhir tahun Dan juga mengingat kondisi saat ini khususnya di Jakarta Dimana pandemi semakin cukup mengkhawatirkan bagi kita semua Anyway, kami mengharapkan semua teman-teman dalam kondisi yang sehat saat ini Dan demikian seterusnya Mari kita bersama-sama berusaha dan juga menjaga Protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari paparan COVID-19 ini Oke, di video kali ini atau di konten kali ini Kami akan mencoba memberikan satu pemaparan Tentang power supply dan interprestasi dari kita masing-masing Di hadapan saya, saat ini ada dua buah power supply Satu ini dari Armageddon, Voltron Bronze 235FX Dan di sebelah saya ada Cooler Master MWE Bronze V2 550W Ini tidak dibandingkan ya Jangan nanti salah paham lagi Ini mau bandingin mana adil yang ini lawan yang ini Enggak, kita tidak akan membandingkan Kami akan menunjukkan simulasi Simulasi seperti apa spesifikasi yang ada di power supply Armageddon ini Yang kami implementasikan di MWE 550W Tonton video kami ini sampai selesai Interprestasi atau pengertian pribadi itu adalah hak kita Hak setiap orang Ini juga yang menjadi kadang-kadang permasalahan Khususnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi Atau bisa melihat sebuah simbol, logo Yang bisa meyakinkan kita Oke, mari kita lihat power supply Armageddon Bronze ini Ini masih terbungkus dengan plastik ya Jadi kami belum buka ini sama sekali Ini kami beli di harga sekitar Rp200.000 Rp205.000 kami belum belinya Oke, kita lihat dari tulisan-tulisan yang ada di depannya Di sini dikatakan power supply ini mereknya Armageddon Kemudian ada max powernya 470W Maximum power Dan ada juga informasi yang menyatakan bahwa power supply ini memiliki kapasitas 242W standar rate power Jadi 224Wnya itu ada di bawah sini Dengan tulisan yang dimensi lebih kecil Tetapi tulisan 470W ini dibuat lebih besar Lalu model namenya 235FX Oke, interpretasi apa yang muncul ketika kita melihat seperti ini Pertama, kita akan mengatakan Atau beberapa orang akan mengatakan kapasitasnya 470W Kedua, karena melihat 235W ini kapasitas powernya 235W Dan ketiga, ini ada tulisan 242W Ini kapasitasnya 242W Jadi mana yang benar dari ketiga ini sebenarnya Oke, nanti kita akan lihat itu Lalu hal yang lainnya Di sini ada logo 80 plus Sekilas orang akan mengatakan Wah ini sudah certified 80 plus Perhatikan lagi Logo 80 plus white atau 80 plus standar Itu tidak seperti ini Logonya seperti yang ada di bawah ini Kami tampilkan logo yang sebenarnya Interpretasi ini yang membuat konsumen itu merasa yakin Wah ini sudah 80 plus Sudah bagus gitu Karena ya tahu sendiri 80 plus itu sekarang jaminan Bahwa power supply itu berkualitas Lalu ada tulisan-tulisan yang meyakinkan Scientifically lab test by industrial grade PSU test machine in Singapore Jadi power supply ini sudah dites dengan industrial grade power supply Saya juga tidak begitu paham apa yang dimaksud Yang saya tahu kalau namanya industrial power supply itu Ada spesifikasi tertentu dan ada sertifikasi tertentu Yang berkaitan dengan temperatur operasional Storage temperatur Dan juga berhubungan dengan toleransi-toleransi Mulai dari tegangan input, output, dan segala macam Itu ada sertifikasi tersendirinya Yang saya tahu tentang industrial power supply Lalu garansinya 3 tahun Sangat meyakinkan Dan ada extended voltage range Di sini dituliskan Power supply ini dapat beroperasi Di 170 volt hingga 240 volt Which is ini adalah informasi yang bagus sebenarnya Jika ini bisa berjalan dengan benar Ya selebihnya itu yang ada di bagian depan dari power supply ini Dose bagian depannya Dan juga ada keterangan tentang dimensi kipas yang dipakai Yaitu 12 cm Oke mari kita buka power supply ini Tempelan yang ada di depan itu hanya di plastik ya Bukan di body Jadi ini ditambahkan Jadi kalau kita lihat setelah seperti ini Itu sama sekali tidak ada tulisan 470 wattnya Yang ada tersisa tulisan 235 Dan tulisan kecil 242 Ini ada penjelasan tentang kartu garansi Ini bagus ya Ada informasi-informasi kartu garansinya Ada apa dan ada juga Ada petunjuk pemakaian di sini Jadi manual book Ataupun petunjuk Bagaimana cara menggunakan power supply ini Ada di bagian ini Sebuah kabel power Standar Dan power supplynya itu sendiri Well interpretasi ataupun penampilan dari kemasan power supply ini cukup baik ya Ada babel wrap ya Meskipun babel wrapnya itu Hanya satu kali didelitkan di badan power supply Dan memang tidak ada duplain Ya ini Wajar saja karena Ini ada di level Entry level power supply Ini adalah power supplynya Di badan power supply Kita bisa melihat beberapa tulisan Seperti spesifikasi di masing-masing rail tegangan yang ada Yaitu 12 voltnya itu Ada 2 Dengan total 70 Sorry 3,3 dan 5 voltnya itu di 12 ampere Kemudian 12 voltnya itu di 13 ampere Single rail Dengan total 242 watt Sini sudah jelas tertulis Jadi power supply ini sebenarnya Berkapasitas 242 watt Sesuai dengan tulisan yang ada Di body power supply ini Lalu ada kipas 12 cm Dan nanti kita akan coba testing Kita lihat Benar tidak ada Multicolor LED light ini Jadi tidak pakai istilah RGB ya Ini istilahnya multicolor Ya secara fisik Cukup baik ya Ada logo-logo armageddonnya Di bagian badannya Kemudian input tegangannya 170 sampai 240 40 juga dituliskan disini Oleh vendornya Selanjutnya kita akan ulas sedikit Ada berapa banyak konektor Yang disediakan di power supply Ini Ada SATA Ini ada SATA Konektornya Ada 5 Eh sorry Ada 4 SATA konektor ada 4 Kemudian Molek konektor Itu ada 2 buah 24 pin power Kemudian ada PCI Express 6 pin Dan 1 buah CPU Plus 12 volt 4 pin Ya Kemudian kalau kita melihat Ke spesifikasi Kabel yang dipakai Disini tertulis AWG nya Itu ada Memiliki spesifikasi 20 AWG Ini kayaknya Oke Mari kita tes Power supply ini Di mesin Demi loader Yang biasa kita Gunakan untuk melakukan pengujian Lalu nanti kita akan Bukan membandingkan Sekali lagi bukan membandingkan Kita akan menunjukkan Seperti apa sih Simulasi dari spesifikasi Power supply 242 watt Ini Pada power supply Cooler Master MWE Bronze 550 watt Jadi kami akan Menginput Semua spesifikasi Yang ada disini Ke power supply ini Ke power supply Cooler Master Lalu kita akan lihat Apa sih perbedaannya Antara power supply Armageddon ini Dengan 242 watt Dan 442 watt juga Di power supply Cooler Master Kami sebenarnya ingin Menggunakan power supply Cooler Master Yang ada di bawah ini Namun sayangnya Saat ini Seperti MWE 450 itu Sudah tidak Tidak ada lagi Atau tidak diproduksi lagi Jadi kami tidak memasarkannya lagi Dan kebetulan Di studio atau di lab kami Saat ini Yang tersedia Yang paling rendah Adalah 550 watt MWE Bronze V2 ini Power supply Fulton bronze 235FX Sudah kita pasangkan Di dummy loader kita Namun kita belum hidupkan Kita akan tunjukkan Tegangan input saat ini Yang masuk ke power supply ini Adalah Di angka 229 Dengan input frekuensi 50 hertz Lalu kalau kita lihat lagi Power factor correction disini Di angka 0,4 sekian Power factor correctionnya Ini dalam keadaan Belum di Hidupkan sama sekali Lalu kita akan Hidupkan Kita belum bebani Oke Betul Multi light colornya ada Disini Cantik ya Keliatannya Kipas yang ada di power supply ini Namun kami Sekali lagi Tadi kami lupa menyinggung Disini tidak punya Saklar Atau switch Untuk power on off Di power supplynya Jadi begitu Dicolok Kabel dari Dari listrik Dari sumber listrik Ya ini akan langsung on Gitu loh Ya Kalau di komputer Ya kita tidak perlu lagi Menekan-nekan Saklar switch yang ada di belakang Lalu Kita bisa lihat Dalam kondisi Tidak dibebani Power factornya naik Menjadi 0,56 Pada kondisi idle Sekali lagi Ini masih idle Lalu untuk konsumsi Dayanya Untuk saat ini Ada di 13 watt Jadi 13 watt itu Adalah Konsumsi daya Ketika dia Tidak dihidupkan Tidak ada beban Sudah on Dan Kipas sudah berputar Kita akan bebankan Tadi spesifikasinya itu 3,3 Dan 5 voltnya itu 12 ampere Masing-masing Lalu 12 voltnya Di 13 ampere Kita akan naikkan dulu Jadi Ininya 12 Lalu Minus 12 voltnya 0,5 ampere Ya Lalu 5V Sorry Ini 0, Ini Plus 5VSB 5VSB 2 ampere Ternyata Ini baru 0,5 Ya Kemudian Kita Bebankan 5 volt Dan 3,3 Sesuai maksimum Yang tertera Di badan power supply ini Yaitu 12 ampere 8 Tambah 4 12 8 Tambah 4 12 Dan kita Naikkan 12 voltnya Menjadi 13 ampere Sesuai dengan Tertulis Dan kita Lihat Konsumsi daya Saat ini Adalah 392 Watt Dan rail Tegangannya Sangat Sangat Mengkhawatirkan Ini Sudah Bisa Merusak Komponen Kalian Sebenarnya 12 Voltnya Di 15 3,3 5 Voltnya Di 5,5 Ya Dan ini Benar-benar Sudah Tidak Lagi Aman Untuk Periferal Kalian Ya Jadi Kita Akan Kurangi Supaya Ini Tidak Kita Akan Kurangi Bebannya Jadi 10 Amper Di 12 Volt Bahkan Di 10 Amper Saja Kita Masih Lihat 12 Voltnya Masih Di Atas Jauh Sekali Di Atas Dan Sangat Sangat Fluptuatif Jadi Kita Akan Turunkan Lagi 8 Amper Dan Ini Kita Turunkan Di 4 Amper 4 Amper Ya Masih Saja Angkanya Ini Masih Terlalu Tinggi Sekali 4 Amper Pun Masih Di Atas 12 4 Amper Ini 6 Amper Kalau 4 Amper Dia Akan Turun Sedikit Jadi How to Say Dengan Kita Melihat Power Supply Ini Ketika Divebankan Dengan Spesifikasinya Dia Sama Sekali Tidak Bisa Menghasilkan Tegangan Yang Benar Benar Stabil Untuk Komponen Kita Ini Sudah Sangat Sangat Mengkhawatirkan Tadi Terlihat Mencapai 15V Malah Di 12V Itu Sudah Tidak Sehat Sama Sekali Untuk Komponen Komponen Yang Kita Pakai Di Komputernya Kita Sementara Saya Akan Coba Idol Kan Dulu Lagi Ya Kita Idol Kan Dulu Lagi Semuanya Kita Turn Off Lagi Jadi Ini Mati Ya Kita Coba Hidupkan Lagi Dalam Keadaan Idol Kita Lihat Idol Itu Tanpa Beban 12V Lancar Semua 12V 3,3V 5V Masih Di range Yang Yang Baik Yang Normal Tapi Ketika Kita Sudah Mulai Membebani Kita Ulangi Lagi Kita Bebani Ini 5V 2V Kalau Kita Bebani Seperti Ini Meskipun 12V Baru Di 10A Dan 5A Dan 3,3V Baru Di 8A Jauh Di bawah Spesifikasi Yang Tertulis Ini Sudah Angka 13V Di 12V Dan Hebatnya Lagi Arus Masih Terus Mengalir Tidak Ada Cut Off Tidak Ada Proteksi Sama Sekali Dari Power Supply Yang Menyatakan Ini Tegangan Output Sudah Berbahaya Jadi Kami Bisa Simpulkan Power Supply Tidak Memiliki Proteksi Sama Sekali Dan Kami In Menunjukkan Juga Power Faktor Correction Itu Maksimum Ada Di 0,64 Sedangkan Kita Tahu Dan Kalian Bisa Lihat Sendiri Perseratan 80 Sertifikasi Mau Itu 80 Plus Standard Bronze Gold Platinum Titanium Itu Harusnya Power Faktor Ada Di Angka 0,9 Minimal Oke Ini Pengujian Kita Untuk Voltron Bronze 235 FX Dan Kami Juga Baru Melihat Bahwa Disini Ada Logo Garansi 1 Tahun Jadi Bukan 3 Tahun Seperti Yang Ada Di Stiker Yang Ditempel Di Plastik Pembungkus Disini Ada 1 Tahun Jadi Kami Tidak Tahu Mana Yang Benar Apakah Itu 3 Tahun Ataupun 1 Tahun Selanjutnya Kita Akan Simulasikan Spesifikasi Yang Ada Di Voltron Bronze 235 FX Tadi Di Power Supply Cooler Master MWE Bronze V2 Ini Sudah Kita Pasangkan Tegangannya Sama Input Input Frekuensi Juga Sama Lalu Kita Lihat Power Faktor Tertulis 0,04 Ini Karena Belum Terbebani Ya Sorry Ini Belum Terbebani Belum Kita Hidupkan Belum Kita Hidupkan Tanpa Ada Beban Dia Masih 0,06 Power Faktor Correction Lalu Cuma 2,2 Watt Saat Idle Jadi Cukup Jauh Dibandingkan Yang Tadi Dia 12 Watt Ada 10 Watt Selisihnya Dan Kipas Sudah Sudah Berputar Saat Ini Kemudian Kita Bebankan Persis Sama Yaitu Di 12 Volt 12 Volt Di 13 Amper Dan 5,5 5,5 Dan 3,3 Di 12 Amper 12 Amper Dan Ini 13 Amper Sorry 12 Volt Tadi Tadi 13 Amper 5,5 Dan 3,3 Di 12 Volt Kita Bebankan Yang Sama 13 Amper Ini Dan Kita Lihat Tegangan Yang Output Itu Semua Baik 12 Sekian 3,2 Sekian Menikati 3,3 5 Volt Nya 5,0 Sekian Bukan 5,152 Atau 5,3 Kemudian Kita Lihat Juga Daya Yang Diambil Pada Kondisi Ini Hanya 312 Watt Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Pengujian Kita Dengan Voltron Tadi Sekali Lagi Ini Membebani Dengan Spesifikasi Yang Sama Dengan Voltron Bronze 235 FX Lalu Kita Lihat Power Faktor 0,96 Inilah Persyaratan Ketika Mau Mensertifikasi Sebuah Power Supply Menjadi 80 Plus Itu Power Faktor Nya Harus Di Atas Atau Minimum 0,9 Dan Di Power Supply Ini Kita Bisa Lihat 0,97 Atau 0,96 Bukan 0,6 Kayak Tadi Kayak Power Supply Yang Voltron Tadi Jadi Dengan Power Supply Yang Benar Yang Benar Bisa Dipertanggung Dari Sisi Spesifikasi Dan Juga Detailnya Kita Bisa Lihat Dengan Beban Yang Sama Perbedaan Perbedaan Tadi Jelas Sekali Bisa Dilihat Dari Alat Ukur Yang Kami Gunakan Tadi Kita Bisa Melihat Bersama Sama Hasil Pengujian Kita Untuk Power Supply Almar Gredon Voltron Bronze 235 FX Ini Dan Kemudian Kita Simulasikan Pembebanannya Yang Sama Dengan Power Supply Clormaster MWE 550 Bronze V2 Panjang Sekali Namanya Bingung Jadi Dari Hasil Tadi Kita Bisa Melihat Saat Pembebanan Belum Penuh Sekalipun Power Supply Armageddon Ini Tidak Bisa Menghasilkan Output Voltase Yang Baik Yang Normal Jadi Buat Informasi Buat Teman Voltase Yang Benar Itu Plus Minus Itu Atau Up And Down Itu 5% Dari Setiap Rail Voltase Nanti Kalian Bisa Hitung Sendiri Bahkan Di Beberapa Power Supply Yang High End Lagi Yang Mereka Sangat Confiden Dengan Kualitas Produknya Mereka Akan Menetapkan Angka 3% Untuk Deviasi Plus Minus Dari Masing Masing Tegangan Dan Dari Tadi Kita Sudah Melakukan Pengujian Deviasi Tegangan Output Dari Si Power Supply Armageddon Ini Jauh Di Atas 5% Jauh Jauh Sekali Dan Ini Sangat Tidak Sehat Untuk Komponen Kita Yang Lebih Membuat Kita Itu Menjadi Sedikit Khawatir Sebenarnya Tidak Sedikit Sangat Khawatir Power Supply Tidak Memiliki Proteksi Jadi Ketika Tadi 12V Jalan Di 13V Dia Terus Saja Jalan Bayangkan Kalau Ini Masuk Ke Kartu Grafis Yang Kalian Pakai Atau Tegangan Yang Tidak Sangat Tidak Aman Ini Masuk Ke Motherboard Ke Hardisk SSD Kalian Yang Tentunya Akan Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Komponen Itu Jadi Bukan Masalah Garansi Yang Ada Diberikan Oleh Power Supply Namun Bagaimana Dengan Kondisi Komponen Yang Dayanya Mengentukan Diri Dari Power Supply Seperti Ini Itu Yang Menjadi Konsen Kita Garansi Ada Ya Kita Harus Bisa Ganti Kita Kita Bisa Mengklaim Garansinya Tapi Bagaimana Dengan Komponen Kita Yang Lain Itu Yang Lebih Penting Jadi Ini Yang Paling Penting Ketika Kita Mau Merakit Sebuah PC Memastikan Bahwa Supply Daya Yang Diterima Oleh Komponen Yang Kita Beli Karena Komponen Komponen Lain Harganya Jauh Lebih Mahal Buk Prosesor Motherboard Kartu Grafis Mengentukan Nyawanya Pada Power Supply Yang Tidak Bisa Meng-supply Daya Sesuai Apa Mereka Butuhkan Akan Bisa Berakibat Fatal Bagi Kita Sebagai Konsumen Satu Hal Lagi Yang Kami Ingin Juga Highlight Adalah Kembali Tadi Di Pendaulat Adalah Mengenai Interprestasi Kita Terhadap Sebuah Tulisan Sebuah Gambar Sebuah Pernyataan Jadi Tadi Kita Bisa Lihat Ada Pernyataan Maksimum 470 Watt Untuk Menjalankan Setengahnya Saja Tidak Mampu Apalagi Mau Nguji Di 470 Watt Maksimum Lalu Tadi Dikatakan Juga Bahwa Ini Ada Logo 80 Plus Tadi Kan Di Pembungkus Plastiknya Dan Itu Bukan Logo 80 Plus Itu Sekedar Tulisan Yang Dipasang Sudah Selebihnya Ya Masing-masing Orang Bisa Melakukan Pengertian Yang Masing-masing Dari Logo Itu Tadi Jadi Saya Bisa Katakan Dengan Jelas Kami Bisa Katakan Jelas Power Supply D tidak Memiliki Sertifikasi 80 Plus Dan Kami Sudah Cari Di Database 80 Plus Power Supply D tidak Ada Di sana Kita Bandingkan Dengan Atau Bukan Kita Bandingkan Sekali Lagi Kita Tidak Mau Pakai Kata Bandingkan Kita Simulasikan Kondisi Ini Kondisi Yang Ada Di Armageddon Ke Power Supply Cooler Master MWE 550 Bronze V2 Dan Tadi Kita Bisa Lihat Hasilnya Semuanya Berjalan Dengan Baik Dan Satu Hal Yang Paling Sangat Membedakan Dan Bisa Menjadi Salah Satu Alasan Kenapa Kami Berani Menyatakan Bahwa Ini Bukan 80 Plus Adalah Di Power Factor Correction Saat Load Persyaratan 80 Plus Memajibkan Power Factor Correction Itu Ada Di Angka 0,9 Minimal Dan Tadi Angka Yang Ditunjukkan Oleh Si Armageddon Ada Di 0,6 Bahkan Ada Kadang-kadang Turun Di 0,5 Sedangkan Di Cooler Master Kita Bisa Lihat Dia Stabil Di 0,96 Atau 0,97 Demikian Konten Kami Kali Ini Sekali Lagi Kemudian Dengan Pikiran Yang Bersih Ya Maksudnya Itu Betul Channel Ini Itu Channel Dari Distributor Tapi Kami Ingin Juga Memberikan Kalian Kepada Teman-teman Ini Informasi Yang Edukasi Dan Apa Yang Sebenarnya Kami Tidak Melakukan Hal Yang Bisa Membuat Satu Produk Itu Menjadi Jelek Terutama Di Power Supply Tadi Kalian Bisa Lihat Tegangan Yang Kami Fit Itu Sama Voltasi Yang Kami Fit Ke Power Supply Ini Sama Tidak Ada Yang Kami Ganti Kemudian Juga Produknya Itu Kami Tidak Bongkar Kami Tidak Bongkar Sama Sekali Ini Masih Ada Segelnya Disini Jadi Tolong Melihat Konten Ini Sebagai Satu Pengetahuan Baru Bagi Kita Semua Bukan Hanya Bagi Kalian Bagi Kami Juga Karena Kami Juga Membuat Video Ini Dari Awal Itu Membuka Ini Dari Awal Karena Sebelum Kami Tidak Pernah Memegang Bahkan Mencoba Power Supply Ini Jadi Dua Duanya Ini Adalah Hal Baru Bagi Kita Demikian Video Dari My Lab ID Semoga Berguna Jangan Lupa Untuk Subscribe Kalau Kalian Merasa Ini Menarik Silahkan Komentar Juga Dan Bagi Beberapa Request Untuk Power Supply Ini Power Supply Untuk Kami Tes Kami Terus Terang Tidak Bisa Memenuhi Semuanya Tapi Pelan Pelan Kami Akan Coba Untuk Memberikan Wacana Wacana Tentang Power Supply Khususnya Dan Bukan Power Supply Di Produk Produk Lain Juga Kami Akan Terus Dan Semoga Kita Semua Tetap Dilindungi Oleh Tuhan Tetap Sehat Dan Tetap Jaga Jarak Jalankan 3M Sampai Ketemu Di Konten Kami Selanjutnya